Pasukan pertahanan Israel IDF masuk jebakan Brigad Al-Qasam pada Kamis 9 Mei 2024 kemarin. Saat berupaya menyerbu Al-Qasam di terowongan Gaza, pasukan perang Israel itu justru tewas terpanggan. Tentara, tiga tanah serta alat penggali Israel itu terkena ledakan yang dipasang Al-Qasam dalam sebuah terowongan. Dilansir dari Al-Mayadeh, hal itu diungkapkan langsung oleh Brigad Al-Qasam, sayap militer Hamas pada Kamis kemarin. Brigad Al-Qasam mengatakan bahwa salah satu unit perlawanan Palestina meledakan sebuah terowongan saat IDF berupaya menyusupinya. Al-Qasam mengklaim, serangan itu mengakibatkan hancurnya tiga tanah dan alat penggali Israel. Selain itu, ledakan di terowongan Gaza juga menimbulkan korban jiwa di antara para prajurit Israel. Termasuk satu tentara tewas dan sebagian lainnya mengalami luka parah. Hal itu juga dibenarkan oleh jurubicara militer Israel. Menurutnya, tiga tentara Israel mengalami luka-luka imbas ledakan di terowongan Gaza. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!